1, 2, 3 Sakit sekali everybody Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini Aku mau kasih tau ke kalian nih Cara edit video Jeduk-jeduk menggunakan lagu Sakit sekali everybody Nah, contohnya itu seperti Yang ada di video awal tadi ya guys Nah, buat kalian yang penasaran Gimana cara mengeditnya Kalian bisa tonton video aku ini sampai habis Oke guys, langsung aja Kita mulai ke tutorialnya Oke guys, jadi untuk caranya Pertama-tama kita langsung aja Masuk ke aplikasi CapCut Lalu kita klik Proyek baru Dan disini kita masukkan satu foto Disini aku menggunakan fotonya Kacah Yani Yang ini Terus langsung aja kita klik tambah Nah, disini kalian langsung aja ke belakang Dan hapus akhiran atau watermarknya guys Karena disini aku udah gak ada Langsung aja kita kembali ke awal Dan disini kita atur format fotonya Caranya kita geser aja menunya ini Terus kita klik format Kita ubah jadi 9 banding 16 Lalu disini kita zoom aja fotonya Sampai menutupi layar hitamnya Lalu kalau udah Langkah selanjutnya Kalian bisa masukin animasi Kalian klik aja fotonya Klik animasi Terus klik masuk Dan disini kalian pilih animasinya Yaitu Pilih animasi goyang secara vertikal Di sini aku bakal pilih dulu Yang ini ya guys Terus disini Durasinya kita full in Kalau udah kita klik checklist Lalu untuk langkah selanjutnya Kalian bisa simpan aja dulu videonya Kalian klik pojok kanan atas Dan kalian klik export Lalu kalau udah Kalian bisa klik selesai Dan kalian klik proyek baru Lalu masukin video Yang udah kalian export tadi ya guys Lalu klik tambah Untuk langkah selanjutnya Jangan lupa untuk hapus akhiran Yang ada di belakang ini Terus kalau udah Kalian bisa klik fotonya Lalu klik animasi Disini kalian klik kombo Dan pilih yang naik berputar Animasinya yaitu Naik berputar Maksudnya gitu ya guys Disini kita cari dulu Nah ternyata disini guys Apa animasinya Yang ada di samping putar Yang ini ya Mohon maaf Kalau misalkan aku lama Dalam memilih animasinya Karena ini kan sekarang Animasinya udah berubah Jadi bahasa Indonesia Jadi aku rada susah gitu Nah kalau udah Langsung aja kalian klik Pojok kanan atas Lalu kalian ekspor Nah disini kita tunggu Sampai selesai Nah kalau udah Kalian bisa klik selesai Dan kalian klik Proyek baru lagi Nah disini Kalian masukin Masukin aja Mentahan Teks awalannya Jadi kurang lebih Seperti ini Nah buat kalian yang mau Nanti kalian bisa Klik link downloadnya Di description box Video ini ya guys Lalu kalau udah Langsung aja kalian Kalian klik tambah Nah untuk langkah selanjutnya Kalian masukin video Yang udah kalian ekspor Terakhir tadi Yang udah berisi Dua animasi Yang ini Nah terus Kalau udah langsung aja Kita klik tambah Lalu untuk langkah selanjutnya Lalu untuk langkah selanjutnya Disini jangan lupa Kalian hapus Akhiran yang ada Di belakang videonya Kalau udah disini Kalau udah disini Untuk langkah selanjutnya Kita Atur aja durasinya Nah disini Yang kita atur Yang fotonya aja ya guys Karena kalau video Teksnya ini Gak usah diatur Karena ini udah pas Nah disini Untuk durasinya Kalian bisa Pangkas dari depan Ke belakang ini ya guys Ini dari sini Jadi untuk dari kiri ini Kita atur Durasinya jadi 2.2.5s Maksudnya Nah kalau udah Kalian Langsung aja Pangkas yang dari belakang Ke depan Yang ini Sekarang Nah disini Kita pangkas Sampai Durasinya 1.0s Nah kalau udah Langsung aja Disini kita tambahkan Animasi Pilih kombo Dan disini Pilih yang Perbesar 1 Yang ini ya guys Nah kalau udah Langsung aja Disini kita salin Fotonya ini Jadi 16 16 kali Jadi total Semuanya itu Ada 17 foto Dan juga video Teksnya ini Jadi jumlahnya itu Ada 18 Nah disini Aku bakal salin dulu 16 kali Disini aku bakal Percepat ya guys Nah kalau udah Kalian bisa Cek lagi Atau kalian Hitung lagi Nah kalau kita Rasa udah Untuk langkah Selanjutnya Kita atur Lagi Fotonya ini Jadi kita atur Durasinya lagi ya guys Disini Untuk foto Pertama Kita atur Durasinya itu Jadi 0.9s Disini kita geser aja Putih-putihnya ini Nah terus untuk foto Kedua Kita pilih Jadi 0.6s Kita geser lagi Nah kalau udah Eh salah Nah kalau udah Untuk foto Yang ketiga Ini kita buat Atau kita atur Durasinya 0.2s Nah disini Kita bisa Cubit keluar Ini Bagian sini Dan kita Kecilin lagi Fotonya Lalu kalau udah Untuk foto Seterusnya Kalian bisa Cek Tampilan setelah Ini ya guys Atau kalian bisa Cek tampilan Yang ada di Samping video ini Jadi tinggal Kalian sesuaiin aja Durasinya Nah kalau udah Selesai mengatur Durasinya Langkah selanjutnya Kalian bisa Ke bagian Foto yang pertama Yang ini Lalu kalian Pasin garis putihnya Itu disini Berada di Transisinya Sini ya guys Kalau udah Langsung aja Kita klik Overlay Tambahkan Overlay Dan disini Kita tambahkan Overlay Kedap-kedip Ya guys Buat kalian Yang mau Nanti link downloadnya Aku bakal taruh Di description box Video aku Kurang lebih Yang seperti ini Nah kalau udah Kita klik Tandai Dan klik Tambah Lalu untuk Langkah selanjutnya Disini kita Besarkan Sampai menutupi Bagian foto Lalu untuk Langkah selanjutnya Klik Gabungkan Pilih yang Overlay Lalu klik Checklist Nah disini Untuk durasi Jedak Bukan jedak-jeduk Maksudnya Yang kedap-kedipnya Ini kalian sesuai Dengan Foto pertama Disini kita Kecilin Nah lalu Dipasin di Foto yang pertama Seperti ini ya guys Nah kalau udah Langsung aja Kalian bisa Klik Overlay Dan klik salin Nah disini Untuk menyalinnya Kalian beri jarak Tiga foto Jadi ini kan Jarak satu foto Dua foto Tiga foto Nah yang disini Yang di foto Keempat Nah disini Durasinya juga Kalian kecilin Pasin dengan Foto yang keempat Ini Lalu kalian bisa Salin lagi Dan kalian beri jarak Tiga foto Nah disini Terus kalian Pasin Durasinya Lalu kalian Salin lagi Nah Kalau udah Disini Kita Salin lagi Lalu Kalau udah Kalian bisa Kembali lagi Ke foto Yang kedua Ini kan foto Pertama nih Nah disini Kita ke Foto yang kedua Nah Kalau kalian Udah di bagian Foto kedua Kalian bisa Klik aja Overlay Tambahkan overlay Nah disini Kalian pilih Yang video stock Pilih yang warna putih Terus klik Tambah Nah disini Kalian bisa putar Sampai 90 derajat Kalau udah Kalian besarkan Oke Ini miring Jadi harus Dibenerin Kalau udah Disini Kalian bisa Klik gabungkan Pilih overlay Klik checklist Lalu kalian klik Animasi Pilih keluar Dan pilih yang Pudar keluar Disini Untuk Durasinya Kalian Fulin aja Lalu disini Untuk durasi overlaynya Kalian sesuaiin Dengan foto Yang kedua ini Nih ya Segini Terus kalian bisa Salin Terus kalian Salin ke Foto yang ketiga ini Terus disini Kalian kecilin Terus kalian bisa Salin lagi Terus kalian Kecilin Kalian salin terus Sampai Foto yang terakhir Ya guys Nah Jadi disini Aku udah selesai Mengasih Atau Menaruh Overlaynya Untuk langkah selanjutnya Tinggal kita Tambahkan musik Caranya Kalian bisa Klik Tambahkan audio Pilih Di ekstrak Dan disini Buat kalian yang Mau download Audionya Atau musiknya Kalian bisa Klik link Downloadnya Di description box Video aku Tapi sebelum Kalian play Jangan lupa Untuk bisukan Audio clipnya Ini ya guys Supaya suaranya Itu gak ikut Yang ada di Video awalan ini Nah Kalau udah Langsung aja Disini kita play Nah disini Fotonya tuh Kayak kelebihan Dan disini Aku juga Mohon maaf Banget Karena Capcat aku itu Lemot Aku gak tau kenapa Kayak nge-lag gitu Mungkin karena HP aku ya guys Jadi kurang lebih Tutorialnya itu Seperti itu guys Nah jadi kurang lebih Itu tadi guys Tutorial Cara edit video Menggunakan lagu Sakit sekali Everybody Yang lagi viral Di tiktok Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Untuk klik like Comment Dan juga subscribe Channel youtube aku Supaya channel ini Semakin berkembang Dan maju Oke guys See you on next My video Bye bye